Hai hmm oke jadi ada hal unik di episode ke-10 dari animenya spy x-family nanti ya ini tepatnya itu berada di sela-sela dari chapter ke-15 dan 16 nya atau bisa dibilang itu adalah selingan atau selingan dari chapter ke-15,5 nya yang mana itu adalah mengenai Bunda Yor Nah nanti si Bunda Yor ini tuh diceritakan kalau dia itu lagi menjalankan sebuah misi untuk meringkus orang-orang radikal yang ada di Ostan ya Nah dalam misinya tersebut ternyata Bunda Yor ini tuh mengalami luka tembak gitu kan akibat dari kecerobahannya yang sangat lengah saat itu karena dia enggak memastikan bahwa korbannya itu bener-bener sudah tewas semua dan disitu kita bakalan bisa melihat kelucuan dari Yor dan si Lloyd disini karena waktu pulang ke rumah si Yor ini kan bete banget tuh pertama bajunya itu rusak gitu kan yang kedua dia tuh ada luka gitu kan luka di bagian panggul gitu Nah jadi ketika pulang itu moodnya si Yor itu tuh jelek banget gitu kan jelek banget dan sampai keesokan harinya tuh bener-bener jelek dan si Lloyd itu mengira kalau si Yor itu udah mulai cuek mengenai keluarganya atau misi trik tersebut gitu jadi si Lloyd itu mengira kalau Yor itu mulai tidak tidak tertarik sama dirinya dan Anya dan akhirnya dia mencoba untuk memperbaiki suasana dengan cara mengajak si Yor ini tuh kencan gitu nah menariknya disini Anya nggak boleh ikut gitu kan karena dia tuh mau kencannya berdua aja sama si Yor gitu kan jadi ini adalah bisa dibilang kencan pertamanya dari Yor dan Lloyd gitu kan secara resmi yang mana saat itu si Lloyd itu ngajukan untuk bisa yang namanya itu naik mobil gitu kan buat jalan-jalan ya memanjakan si Yor banget lah gitu tapi ternyata si Yor itu malah pengen jalan gitu kan jalan kaki aja karena dia nggak mau gitu kan luka di pinggulnya itu terasa waktu dia duduk gitu kan dan dia pengen jalan-jalan dan akhirnya di suatu restoran akhirnya si Lloyd ngajak makan gitu kan karena moodnya Yor itu jelek banget selama kencan tersebut karena ya Yah Yor ngerasain dan menahan rasa sakit di panggulnya gitu kan enggak sampai mau yang namanya itu duduk gitu tapi di restoran tersebut akhirnya Yor mau tidak mau duduk dan mencoba untuk tersenyum agar si Lloyd ini tuh enggak enggak apa ya enggak curiga dengan lukanya dan Yah dia enggak tanya-tanya kalau tanya-tanya nantinya si Lloyd kan tahu tuh ini bekas tembakan dan ya bisa berabe gitu kan dan ya ya jadi ini bakal menarik banget karena si Anya sama Om Franky bakalan ngendap-ngendap karena enggak diajak Tuhan akhirnya mereka ngendap-ngendap dan nguntitin mereka si Yor sama si Lloyd ke restoran tersebut dan disitu akan banyak hal-hal unik dan lucu banget dan disini Anya bakalan berperan penting untuk yang namanya itu menyelamatkan Bundanya dari percobaan orang yang selamat di misinya sebelumnya misinya dari Yor sebelumnya yang mencoba untuk meracunin Yor gitu kan dan ini bakal menarik banget sih gitu jadi ini bakal jadi salah paham yang sangat lucu lagi jadi ya ini komedinya salah paham lagi dan kalau anime animenya di teko teko animenya dari spyxmull itu mengenai salah paham gitu kan jadi ini bakal menarik banget dan kita bakal lihat bagaimana sih Lloyd ini tuh canggung-canggung gitu kan ngobrol sama Yor yang moodnya jelek banget gitu kan karena memang ya nahan rasa sakit gitu dan dan untuk animenya sendiri episode ke-10 dari spyxmull bakalan kembali hadir di tanggal 11 Juni 2022 itu hari Sabtu malam minggu jadi kalian bisa nonton itu di Beastation dan ya kayaknya itu aja dulu pembahasan dan hal unik yang bakalan terjadi di episode ke-10 nya nanti dan ya sampai jumpa di pembahasan lainnya hmm aja nih hai 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 hai